Intro Ketua Panitia Kerja Panja Revisi Undang-Undang Penyiaran, Miutia Hafid, saat ditemui di DPR, sebelum rapat intern Panja, Senin 29 November, mengatakan, saat ini Panja terus berupaya menyelesaikan draft revisi Undang-Undang Penyiaran, yang merupakan usul inisiatif DPR. Puskan terakhir menyambahkan persepsi antara fraksi-fraksi, kalau penyiaran itu kan karena sangat luas dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Sekarang kalau kita sebut 240 juta jiwa, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, mungkin 90 persennya nonton TV semua. Jadi memang banyak sekali konsideran-konsideran yang dipertimbangkan untuk kemudian DPR datang dengan satu rumusan yang solid. Baru kemudian setelah DPR selesai dengan rumusannya, ini akan dibawa ke paripurna dan kemudian dibahas bersama pemerintah. Di draft Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas DPR, salah satu babnya mengatur tentang digitalisasi, di mana salah satu pasalnya mengatur tentang analog switch off atau penghentian siaran analog. Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, ATSDI, berpendapat penghentian siaran analog dan migrasi ke penyiaran digital dapat dimulai Juni 2017. Dimulai dari kota-kota besar yang telah tersedia infrastrukturnya seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Semarang, dan Makassar. Sementara kota-kota lainnya selambat-lambatnya pada 1 Januari 2018. Demikian laporan Tim Liputan Nusantara TV, Jakarta.